Bu, ada longan ya Bu Selamat datang di CNX Maret Kok Bapak cuma pilih mie instan? Ini dipilih semua aja, Pak Guys, sekarang udah datang kalian mau ngomong apa? Terlupa like, subscribe Tekan like yang banyak Dan share video ini Awas, saya pilih galak TNK Ada longan kayaknya Oke, let's go Sebuah minimarket bernama CNX Maret Membutuhkan seorang karyawan baru Dengan syarat sebagai berikut Punya dua mata Punya hidung satu Dua mata saya Hidung saya satu Bukannya semua manusia gitu ya? Berusia 7 tahun ke atas Dan belum menikah What? Sas banget! Aku udah lewat 7 tahun Jujur dan bertanggung jawab Silahkan datang langsung ke lokasi untuk ke wawancara Hihaha Permisi Ya Bu, ada longan ya Bu Iya sih, Dek Cuman kayaknya adek belum cukup umur Hehehe Katanya Gua tuju ke atas Pilih ini yang udah cabut lho Oh ampun Mbak penulis Salah ketik Tujuh belas diketiknya tujuh, Dek Tapi sudah tertulis Jadi saya akan ikut Yaudah masuk dulu, Dek Yes! Kenapa? Hah? Minimarket Apa ini? Ini makernya pake tangga Bisa, Dek Bisa lah, Bu Uh oh Adek yakin? Adek yakin? Apa kerja di sini? Iya, Bu Mau bantu-bantu keluarga, Bu Bapak udah 2 bulan sakit di rumah Nenek sama kakek juga sakit Bapak Bapak, Nenek, Kakek, Oh Tante Banyak amat yang sakit di rumah kamu Oh bukan Bu Mereka sakitnya di rumah masing-masing Dek di Padang Nenek di Kalimantan Paman di Malang Tante juga di Malang Tante juga di Malang Kirain Kalo sakit semua di rumah Takut juga aku Terus ke rumah Kamu yakin kuat kerja di sini? Di sini itu angkat-angkat terus kerjanya itu lama Tante ga liat Aku ini masih muda Generasi Z Yowes Kamu diterima Gaji 1 juta per bulan Diterima akhir bulan Kalo kamu kerjanya bagus Makasih bonus Tapi kalo kamu bikin kacau Tepotong gajimu Deal? Deal, Bu Gampang gitu, Ma Dengarkan baik-baik Ada beberapa peraturan Untuk bekerja di CNX Mark Peraturan pertama Harus tiba 30 menit sebelum toko dibuka Bu, emangnya tokonya buka jam berapa? Buka jam 7 pagi sampe jam 6 sore What? Wah bukanya 11 jam ya Ramah banget Pake sip-sipan ga Bu? Sip-sipan? Kagak, kagak Buka rewanya cuma satu Mau pake sip-sipan Terus, kalo misalnya aku kebelet pipis gimana Bu? Kalo mau pipis Ya tutup dulu tokonya sementara Nanti udah abis pipis Baru buka lagi Gampang tuh Peraturan kedua Peraturan kedua Pembeli adalah raja Jadi kita harus selalu tersenyum Dan melayani dengan baik Jangan pernah kecewakan pembeli Peraturan ketiga Jangan pernah main HP Atau makan di area CNX Smart Ingat itu Asyap Oke, kerjanya mulai besok pagi Awas, jangan telat ya Siap Bu Ini seragam kamu ya Jangan lupa langsung dipake mesok Udah jam berapa ini? Uh oh Udah jam segini kok belum nyampe? Oh no Baru juga hari pertama Oh no Sip Bus, udah nyampe Bu Kok masih pake piyama? On time kan Bu? Yowes, kamu beresin raksana dulu ya What? Bentar Bu, morning activity dulu Yeehaa Waaaaa Kamu lagi ngapain? Terus, seragam kamu di mana? Kamu lagi ngapain? Ini baru seger, Bu Kamu ini gimana sih? Masa hari pertama kerja aja udah melanggar peraturan? Loh, kan tadi aku datangnya tepat waktu, Bu Iya, maksud ibu itu datang tepat waktu Berarti udah rapi, udah pake seragam, udah gosok gigi, udah makan Bilang kek dari kemarin, Bu Jadi seragam kamu di mana? Nah, untuk gantinya, ibu tolong pegangin ini, Bu Ayo, Bu, sini, sini Gak apa-apa, ayo sini, sini, Bu Jadi, fitting room Fitting room Karyawan macam apa pula ini? Keren kan fitting roomnya, Bu Bener-bener ini anak 5 minit later Eh, ada mini market baru Yes Eh, ada pelangganti Selamat datang di Sianek Semaret Selamat berbelanja Happy Day Selamat datang, Pak Silahkan masuk, masuk Hati-hati, Pak Soalnya, kita mini marketnya memang agak beda Oh Oh Keren, Keren Keren Dilayanin Keren Keren Aku ke belakang dulu Kamu tolong ngelayanin Bapak ini, ya Oke Yes Bapak, Bapak mau beli apa, Pak? Silahkan dipilih-pilih dulu, ya, Pak Wah Ini pasti mahal ini Mana cukup uangku Oh Ini juga 10 ribu Permen ini Pasti mahal juga Oh No Yah Apa boleh buat Mie instan lagi Kok Bapak cuma pilih mie instan? Ini masih banyak banget, Pak Ini itu enak Terus Ini juga enak Terus Ini juga enak Kalau lagi nonton ini, Pak Ini juga enak banget Bagi-bagi sama anak-anak Ini juga manis-manis Semuanya Semuanya Ini ada coklatnya juga, Pak Ini dipilih semuanya, Pak Wah Ini bukan seri Ini juga enak banget Ini dibayangkan, Pak Terus, Pak Ini juga Kita juga ada Masu, Pak Nah, Bapak Nah, ini dibeli, Pak No No, biar wangi, Pak Biar nggak asing kayak aku, Pak Kita hitung dulu, ya, Pak Oh, no Oke, totalnya 250 ribu, ya, Pak Waduh Duitku Nggak cukup, Pak Cuman ada segini Mau sih Aku beli semuanya Buat dua anak di rumah lagi Mereka pasti Senang banget Dapat cemilan kayak gini Mie instan aja deh Tapi Kalo aku cuman beli mie instan aja Anak-anakku pasti kecewa Pembeli Pembeli adalah raja Jangan pernah kecewakan pembeli Nggak, Pak Bapak bayar pakai duit seadanya apa Pelanggan tidak boleh kecewa Bapak punya kantong plastik Hah? Yang bener, Mbak Ini uangnya Kantong plastik Saya nggak ada Tapi Saya punya kantong ini What? Boleh? Boleh dong, Pak Nggak apa-apa kok, Pak Oh-oh Adik baik banget Makasih ya, De Sama-sama, Pak Sampai-sampai Nggak datang lagi ya, Pak Ya, makasih, De Makasih, Pak Yes Makasih, Adik Makasih, Adik Makasih, Makasih 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 Nah, akhirnya Pembeli pertama Puas Gimana, Chiara? Pelanggan pertama Beres Gimana, Chiara? Beres Puas banget ya, Bu Dia mengucapin terima kasih Sambil bungkuk-bungkuk, Bu Oh ya? Emang kejual banyak? Oh banyak lah, Bu Nol lihat tuh Rangnya pada kosong kan, Bu Yes Yes Wow Prestasi Pes 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 Chiara Duit yang lain kemana? Duit yang lain kemana? Duit yang lain kemana, Bu? Tuh Tuh Tadi catatannya Bu jual banyak Kok Duitnya cuma segini? Oh, itu karena pelanggannya duitnya dikit, Bu Tapi dia butuh kasih makan anak-anaknya, Bu Jadi aku kasih aja semua Pelanggan gak boleh kecewa, Bu Turan Turan Hih Jangan kecewakan pelanggan Iya Tapi masa kecewain bos kamu? Aduh Gitu Jangan kecewakan pelanggan Tawan